Selamat datang di Bogor Yeaaah, akhirnya sudah sampai Sampai juga di Bogor Yeaaah, I'm my turn Yeaaah, I'm my turn Selamat datang sampai Berokat Jawa Timur jam 6 pagi 8 pagi Terus di Magetan Mampir Magetan 3 jam Terus Jam 12 Saya kirain Apa rencananya Jam 12 sampai sini Sampai Bogor Ternyata sekarang Sudah jadi pagi Setunggah 7 Terima kasih banyak Terima kasih banyak Wah Alhamdulillah Tidak lewes Bisa tidur Ya, Mak Yeaaah, Bocil Bocil bangun tidur Buka bantai Gue udah seneng sekali Seneng sekali Hahahaha Gue juga mau apa-apa cintur gue Ayo, langsung main ayunan Main ajak main ayunan Kiara Capek Capek Ya Ayu main surah Alhamdulillah, di Bogor Ayu main surah Hahahaha Hahahaha Waaaah Waaaah Kawaii Terima kasih Waaaah 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 Selamat datang Emi duduk ke situ Oke mas-mas Waaaah Waaaah Rumah yang saya pernah lihat di Instagram Yeaaah Waaaah Waaaah Asyik Kawaii Ini asli? Bukan Falsu? Banyak yang mengira itu asli Eh, ini? Falsu Pohon 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 Laitun Pohon Ini rumah Serep dong Guys Waaaah Semoga Papi Can Mahi Can juga bisa dapat rumah Serep Seperti Amin Amin Jadi Misah Timon Jepang Pertama kali Kuasa Buruan Ramadhan Di Indonesia Punggaraannya banyak sekali Awalnya Megugang Untuk Mulai Buruan Ramadhan Megugang Terus Apalagi ya Ku masjid Kumpul sama ibu-ibu Terus Terus Itu Sorat Rapi Juga Hai Terus Ya Puasa ya Puasa juga Tajir Di Pasar Terus Apalagi Apalagi Kemarin Idur pipi Terus Hai Ya kawaii Terus Akhirnya Terus Reuni Sama keluarga besar sekali Sampai Berapa orang ya Kemarin Seratus Lebih Orang-orang Terus Terakhir 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 Kemagetan Kemagetan Bisa Kemper Saudara Juga Terus Hari ini Bisa dapat Pengalaman baru Itu Macet Macet Biasanya Bogor sampai malam Berapa jam Berapa ya 13 13 13 Hari ini Macetnya 5 jam Jadi 18 Jam Wah Sungguh Luar biasa Di Tol Ada yang Berhenti Saya Kadit Di tol ada yang Berhenti Ternyata Mereka istilahat Karena Takut Berhentinya tidak Di rest area ya Di samping jalan saja ya Iya Di jalan Itu juga Mungkin Alasan Bitlimacet Tapi Yoko Mane Lebih baik Tidak istirahat Bahaya Jadi Kakak Kakak Terima kasih banyak Sudah Bawa keluarga ini Sampai Bogor Alhamdulillah Kenapa Saya tinggal di Bogor Karena Di sini Bogor Ada rumah Kakak Papacang Alasannya Karena Papacang sama Mereka saya Naik haji selama 2 bulan Jadi Kita Disukusi sama Satu keluarga Akhirnya Saya Tinggal di Bogor Saja sama kakak Jadi seperti itu Tapi Saya Khawatir Karena Takut Merepokkan kakak saya Semoga kakak saya Tidak Keberatan Amin Dan Saya juga Harus semangat Menjaga Mereka Hai Oliru Saya tidak pernah Membayangkan Hidup seperti ini Semoga Saya bisa Hidup di Bogor Semoga Anak-anak juga Cocok Cuaca Bogor Macam-macam Terus Ada kata Kakak saya Makanan di Bogor Itu enak Semua Jadi Selama Saya tinggal di Bogor Saya Ingin Coba Makanan khas Bogor Jadi Seperti ini Video kali ini Terimakasih nonton Sampai terakhir Terus Terimakasih selalu Komen yang Baik-baik Dan Doakan untuk Keluarga kecil ini Semoga Papacam Mereka sehat Selalu Terus Kita juga Di Meskipun jauh Hati kuat Dan Papacam Sama Mereka Dirancarkan Untuk Beribadah Hajinya Sampai Ketemu di video Selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati